Presiden Jokowi Dodo melakukan peluncuran beras operasi pasar untuk keluarga miskin atau RASKIN ke-13 dan ke-14 tahun 2015. Jokowi memantau operasi pasar di kawasan pergudangan Bulog, Lapa Gading, Jakarta Utara. Kita akan menanyakan secara langsung kepada Tezar Aditya yang sudah berada di lokasi. Ya, Tezar, apa yang diharapkan dalam operasi pasar kali ini? Ya, Dias, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia terkena musim pacaklik, selain itu juga terkena fenomena El Nino yang menyebabkan produksi petani menurun. Dan inilah yang menyebabkan harga beras di pasaran naik. Dan untuk itulah, Presiden Jokowi dan Badan Usaha Logistik meluncurkan operasi pasar hari ini. Ini fungsinya adalah guna menjaga stabilitas harga beras di pasaran yang saat ini telah mencapai 10 ribu per kilogram. Dan diharapkan dengan program operasi pasar ini harga beras dapat turun sekitar 200 hingga 500 rupiah menjadi di angkas penjualan 8.700 hingga 9.700 per kilogram. Dan pada hari ini diluncurkan 10.045 ton beras yang akan didistribusikan ke lima kota yang ada di Indonesia. Selain Jakarta, ada juga kota Medan, kemudian Bandung, Semarang, dan juga Surabaya. Demikian, Dias. Ya, lantas bagaimana stok pangan nasional hingga akhir tahun ini, Tezar? Anda punya informasinya mungkin? Ya, Dias. Meskipun memang saat ini Indonesia sedang mengalami musim paceklik dan juga fenomena El Nino yang menyebabkan menurunnya produksi petani, namun Kepala Bulog menyatakan stok pangan atau stok beras di Indonesia saat ini dalam kondisi aman. Saat ini tercatat Bulog memiliki stok 1,7 juta ton yang diklaim akan memenuhi pangan nasional hingga 6 bulan ke depan. Dan juga Kak Bulog menyatakan bahwa Bulog sendiri masih terus mencari serapan-serapan dari beras-beras di petani yang ada di daerah, karena saat ini petani-petani seperti di Jawa Timur dan juga petani di Karawang masih ada yang musim panen, sehingga beras-beras tersebutlah yang nantinya akan dibeli oleh Bulog untuk dijadikan stok pangan nasional. Dan Kak Bulog jauh berharap bahwa masyarakat Indonesia tetap tenang karena kondisi pangan atau kondisi beras di Indonesia saat ini dalam kondisi yang aman. Demikian, Dias, yang dapat kami laporkan. Terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa Tezara Aditya dan Jurokamera Rianto Trihuto mau laporkan langsung dari kawasan pergunaan Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara.